Hai guys, selamat datang kembali di channel Monkemon Kali ini kita akan jalan-jalan untuk melihat perumahan Tepatnya di Galuhmas di Karawang Barat Galuhmas ini adalah perumahan yang cukup mumpuni ya di daerah Karawang Karena mempunyai 3 mal dan juga fasilitas keren-keren lainnya Sekarang kita akan menuju ke kluster terbaru dari Galuhmas Yaitu kluster New River Garden Letaknya berada tepat di seberang SPBU Shell Galuhmas Yang juga dekat dengan MACD dan juga warung abnormal Nah, kalau kalian sudah melihat Plank Trampoline Park Itu artinya kalian sudah sangat dekat dengan kluster New River Garden Untuk lokasi Galuhmas bisa dibilang sangat strategis Berjarak sekitar 3-4 km dari pintu tol Karawang Barat Galuhmas bisa disebut sebagai kota mandiri Dengan luas kurang lebih 180 hektare Untuk kluster New River Garden sendiri menawarkan DP cukup murah Hanya dengan 15 jutaan Bahkan kurang daripada itu Tipe-tipenya kurang lebih sama ya Menawarkan tipe standar 2 lantai Dengan luas tanah 45 dan luas bangunan 50 Penasaran gak sih guys Hanya dengan luas tanah 45 meter persegi Rumah ini didirikan menjadi 2 lantai Seperti apa sih penampakan rumah di kluster New River Garden Kita ikutin terus ya Nah ini adalah penampakan dari ruko New River Garden yang sedang dibangun Masuk ke dalam Ini adalah penampakan dari rumah-rumah di kluster River Garden Yaitu kluster River Garden pada tahap pembangunan pertama Nah untuk kluster New River Garden sendiri Merupakan kluster baru pembangunan tahap kedua Yang berada di depan daripada kluster pertama Kita bisa lihat disini bahwa lingkungan di kluster River Garden tahap pembangunan pertama Sudah jadi ya Sudah banyak penghuni dengan berbagai macam penghijauan Hai, selamat datang kembali di channel Mount Camon Kali ini saya ada di kluster terbaru Galumas Perumahan di Karawang Barat Namanya adalah kluster New River Garden Luas tanahnya hanya 45 meter persegi Dengan luas bangunan 54 meter persegi Jadi ada 2 lantai dengan Pak harga dari 730an Seperti apa bangunannya? Nah ini dia contohnya Nah kita akan muter-muter dan lihat rumah contohnya ya Yuk! Ini merupakan show unit untuk kluster New River Garden Kalian bisa lihat disini 2 lantai Dengan luas tanah 45 meter persegi Dan luas bangunan 50 meter persegi Rumah ini memiliki lebar muka 6 meter Dengan panjang 7,5 meter Untuk lantai pertamanya kita bisa desain disini Sudah ada untuk kitchen Nah selanjutnya kita bisa arrange untuk ruang tamu Dan juga untuk ruang makan Dari developer sudah menyediakan ruangan untuk kamar mandi Di lantai pertama ini tidak ada kamar Tetapi kalian bisa bekerja sama dengan OYO Management Jika kalian bekerja sama dengan pihak OYO untuk menyewakan properti kalian Kalian bisa mengubah ruang makan ini menjadi 1 kamar tambahan Nah lanjut di lantai kedua Kita akan menemukan ruangan kecil untuk ruang cuci dan juga 2 kamar tidur Satu kamar tidur utama dan satu kamar tidur ukuran lebih kecil Juga ada kamar mandi di lantai 2 yang ukurannya sekitar 1,1 x 1,7 meter Nah untuk kamar utama memiliki ukuran sekitar 3,3 x 3 meter Memiliki ceiling yang sangat tinggi Sehingga kalian tidak perlu khawatir kamarnya pengap Walaupun berada di lantai 2 Dan juga pencahayaannya yang sangat memadai ya disini Kalian bisa lihat sendiri bahwa kamar ini memiliki jendela yang sangat banyak Dan juga akses ke balkon Disini ada pintu yang bisa menuju ke balkon langsung Jadi kalian bisa melihat keadaan sekitar melalui lantai 2 Untuk kamar mandi di lantai 2 mempunyai ventilasi sendiri Jadi tidak terlalu gelap dan tidak terlalu pengap Untuk klosetnya menggunakan kloset setara merek Toto Dan juga ada showernya Sebelum lanjut ke kamar kedua Kita menuju ke kamar ruang cuci dulu Ini adalah ruangan khusus Ukurannya sekitar 1 x 1,7 meter Kurang lebih seperti itu Nah kita bisa taruh mesin cuci disini Dan juga pasang jemuran Kita lanjut ke kamar Di sebelah kamar utama ya Ini mungkin diperuntukkan sebagai kamar anak Ukurannya sekitar 3 x 2 meter Nah kita bisa lihat disini juga Ada banyak jendela Sehingga tidak perlu khawatir bahwa pencahayaannya kurang Nah itu tadi rumah contoh di New River Garden Itu start dari harga 730 juta Untuk tipe standar Luas tanah 45 meter persegi Dengan luas bangunan 50 meter persegi Marketingnya juga menginfokan bahwa Kalian yang berminat bisa juga beli dengan Full dengan interiornya Full furnish Itu di kisaran 1,5 M ya Tapi perlu dipastikan lagi Angka itu Ke galeri marketingnya Untuk klaster River Garden sendiri Instalasi listrik Masih berada di atas Jadi kalian masih bisa lihat Kabel-kabel listrik Juga klaster ini bersebelahan dengan klaster Asteria Jadi tidak ada tembok pembatas Kalian yang berada di klaster River Garden Bisa langsung menuju ke klaster Asteria Nah ini adalah penampakan dari klaster Asteria Klaster Asteria sendiri Mempunyai harga yang relatif sedikit lebih murah Daripada klaster River Garden Untuk tipe standarnya Luas tanah 60 dengan luas bangunan 30 Itu harga jualnya mulai dari 553 juta Dan untuk tipe hooknya Dengan luas tanah 92 Luas bangunan 32 meter persegi Itu dijual dengan harga 808 juta Nah ini kita sudah sampai di bagian paling depan lagi Tepatnya di area tahap pembangunan 2 Di klaster New River Garden Ini sedang dibangun unit-unit baru Yang hampir semuanya sold out ya Karena ini juga bekerja sama dengan OYO Management Mana guys kalian sudah lihat kan rumah contoh beserta Contoh exteriornya Gimana tertarik gak untuk beli rumah disini Nah gimana pendapat kalian tentang video kali ini Channel Monkemon akan membantu kalian untuk melihat bentuk-bentuk rumah Dan juga sebagai referensi bagi kalian yang mau mendesain Gimana sih interior rumah yang kalian tempatin Dukung terus channel Monkemon Dengan like, komen di bawah Dan juga subscribe Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian juga ya Juga aktifkan tombol notifikasinya Untuk tahu video-video yang terbaru dari Monkemon Terima kasih, dadah